Berdasarkan pekategorian Mabes Polri, Karopenmas Depisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rikuanto menyebutkan kerjaringan teroris di Provinsi Jambi berkategori Seltido yang teradikalisme atau terbaiat melalui internet. Itu dari pembekalan ego Seltido yang akan bereaksi secara tiba-tiba kalau kelompok terorisme di dekat lain melakukan aksi atau terserang. Itu kaitannya dengan sel ya. Jadi di mana-mana di Indonesia itu ada sel tidur. Sel tidur artinya seseorang itu bisa jadi lone wolf, artinya bisa teradikalisasi sendiri karena lihat internet, terbaiat sendiri karena di internet dan lain-lain ya. Pada waktu ada sesuatu terkejadian, walaupun di dunia lain, dia termotivasi untuk melakukan yang dikatakan gerakan-gerakan radikal itu sampai kepada teror. Jadi di mana-mana sel-sel itu kita akan namakan sel tidur. Kalau yang di amatang kemarin masuk ke dalam pategori itu. Kalau statusnya... Walaupun nanti kita tetap tergalami, ada nggak kaitan dengan kelompok-kelompok yang sudah ada. Komisi yang pasukan Densus 88 Mabes Polri bersama Berimu Pol Dajami menangkap sepasang suami istri dan seorang pria di Kasang Puda, Kabupaten Moro Jambi yang diduga sebagai teroris. Iko merupakan kedua kalinya Densus 88 menangkap wago di Provinsi Jambi terkait terdugo teroris. Dua bulan sebelumnya menangkap seorang pria wago Kampung Bogis, Kota Jambi. Terdugo teroris Kasang Puda pasca ditangkap menjalani pemerison di Mako Berimu Pol Dajami. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa duit ratusan ribu rupiah dan handphone. Untuk dedugo teroris Kampung Bogis menjalani proses hukum di Mako Berimu Polri, barang bukti yang diamankan seperangkat komputer dan buku-buku. Dimana dedugo teroris Kampung Bogis diketahui dalam mengikuti pelatihan perang di Riau.